Adegan Sandrina Michelle dan Raybong dalam sinetron dari jendela SMP menjadi sorotan. Pasalnya, terdapat pintu mobil yang dimodif sehingga menjadi terbuka ke atas seperti si sordur mobil. Hal ini membuat netizen ramai-ramai melontarkan cibiran kepada adegan Sandrina Michelle dan Raybong itu. Seperti apa kisahnya? Sinetron dari jendela SMP yang dibintangi oleh Sandrina Michelle, Raybong, Keisha Alvaro, hingga Saskia Chatwick semakin seru. Kini, para siswa di SMP tersebut diceritakan telah lulus dan melanjutkan pendidikan ke SMA. Para pemerannya bahkan telah berganti seragam siswa SMA untuk mendukung jalannya cerita. Namun salah satu adegan menjadi perhatian yakni adegan antara karakter Joko diperankan Raybong dan Wulan diperankan Sandrina Michelle. Adegan tersebut memperlihatkan karakter Raybong yang menjemput Sandrina Michelle setelah pulang sekolah. Ray tampak mengendarai sebuah citicar berwarna putih dan menghentikan lajunya di depan Sandrina. Kemudian, Raybong turun dari mobil dan membukakan pintu untuk Sandrina Michelle. Namun, pintu tersebut justru tidak terbuka dengan wajar atau seperti pintu konvensional pada umumnya. Pintu mobil tersebut justru dibuka vertikal ke atas atau seperti sisordur. Tetapi ketika Raybong membuka pintu mobil ke atas pintu tersebut terlihat bergoyang sedikit seolah tidak seimbang. Walau begitu, Ray terlihat tetap profesional. Lalu Sandrina Michelle pun masuk ke dalam mobil setelah dibukakan pintunya oleh Raybong. Langsung saja adegan Raybong dan Sandrina Michelle dengan pintu mobil tersebut menjadi viral. Adegan tersebut dibagikan ke Twitter dan langsung mendapatkan respons berupa cibiran. Beberapa netizen menilai modif pintu mobil terlalu memaksa. Tak sedikit pula yang mengaku terhibur melihat adegan ini. Hingga kini, adegan Raybong membukakan pintu mobil secara vertikal ke atas untuk Sandrina Michelle dalam sinetron dari jendela SMP masih menjadi perbincangan hingga menerima cibiran. Namun sayang, Ray dan Sandrina belum mengomentari adegan mereka yang banjir kritik. Terima kasih telah menonton!